Subdirektorat Cybercrime di Reskrimsus Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap Buniyani sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran informasi terkait SARA ya. Dan untuk itu memang hingga saat ini sudah sekitar 16 jam Buniyani ini diperiksa di gedung di Polda Metro Jaya tersebut. Karena memang polisi sedang melakukan proses pemeriksaan 1x24 jam sesuai prosedur. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Buniyani yang baru saja keluar dari Polda Metro Jaya, dari kantor Polda Metro Jaya ini, yaitu Aldwin Rahadian. Ya, Bang Aldwin, boleh diceritakan kepada kami di sini kira-kira tadi apa saja materi-materi pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Buniyani? Ya, tadi pertama Pak Buniyani ini diperiksa statusnya sebagai tersangka dan lebih pada pendalaman ya, pendalaman soal caption yang kemudian itu di-upload di status Facebooknya. Jadi pertama tadi koreksi ya, dia dituduhkan bukan lagi pencemaran nama baik itu nggak jelas, mengada-ngada. Siapa yang dicemarkan? Ya, yang aduannya aja Saudara Andi. Yang kedua, dia dituduhkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, dengan sengaja dan tanpa hak, apa namanya, menembarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan syarat. Nah, ini juga dipertanyakan, harusnya kan diuji oleh saksi ahli dan lain sebagainya, ada gelar perkara yang terbuka. Tiba-tiba Buniyani satu kali baru diperiksa sebagai saksi, langsung kemudian setelah BAP selesai disodorkan surat penangkapan. Bang, memang kan dalam pemeriksaan kali ini tuh Buniyani lebih terfokus kepada statusnya sebagai tersangka dan akan menentukan. Nantinya apakah akan ditahan atau tidak? Sudah ada keterangan belum dari pihak kepolisian kira-kira terkait penahanan itu? Ya, belum. Nanti sementara ini pemeriksaan kita kelarkan dulu, pemeriksaan yang status Buniyani sebagai tersangka. Hanya kita memang menyayangkan dan dirasa tidak fair. Ini tidak lazim proses seperti ini. Buat apa keluar surat penangkapan? Pak Buniyani itu ada di kantor polisi. Untuk apa surat penangkapan keluar? Jadi, ya, sepertinya meskipun itu hak penyidik, tapi ya tidak perlu lah menurut saya. Terima kasih Bang, kita masih akan sama-sama menunggu nanti untuk dilanjutkan lagi pemeriksaannya. Terima kasih Bang. Ya, Peter dan juga Angie memang hingga saat ini proses pemeriksaan ini masih berlangsung ya. Dan nantinya sesuai dengan prosedur dari pihak kepolisian, polisi ini memiliki waktu 1x24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya ini pada pukul 8 malam tadi, untuk nantinya menetapkan apakah Buniyani akan ditahan atau tidak. Itu berarti artinya kita akan masih menunggu sampai maksimal pukul 8 malam nanti. Dan berdasarkan informasi dari KB Tumas Polda Metro Jaya, dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu malam lalu, memang penetapan tersangka dari Buniyani ini nilai sudah sesuai karena penyidik sudah merasa alat bukti dan juga faktor-faktor awal yang untuk menentukan seseorang sebagai tersangka ini sudah dinilai memenuhi kriteria. Ya ini sudah lengkapnya 4 alat bukti, yang pertama adalah adanya keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian juga ada bukti-bukti alat bukti serta surat ya. Oke, baiklah nantinya jika memang terbukti bersalah, Buniyani ini akan dicerat dengan undang-undang informasi dan juga transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah.